Berikut adalah, hasil lengkap, perempat final, All England 2024, sesi kedua. Di perempat final Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan pemain peringkat satu dunia, Victor Axelsen, dengan skor, 8-21, 21-18, dan 21-19, dalam durasi, 1 jam 9 menit. Jonathan Christie, berhasil melaju ke semifinal, setelah lawan pertandingan hari ini, Si Yuki, memutuskan untuk retire saat memasuki game kedua, setelah sebelumnya, di game pertama, Si Yuki, kalah dengan skor, 12-21. Laksya Sen, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Lee Zijia, dengan skor, 20-22, 21-16, dan 21-19, dalam durasi, 1 jam 11 menit. Di perempat final Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan Ganda Putra Chinese Taipei, Liang, Wang Cilin, dengan skor, 21-14, dan 24-22, dalam durasi, 45 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari Ganda Putra Malaysia, Aron Chia, Soh Woyi, dengan skor, 14-21, dan 11-21, dalam durasi, 31 menit. Di perempat final Tunggal Putri, Carolina Marin, berhasil mengalahkan pemain China, Chen Yufei, dengan skor, 21-17, dan 21-15, dalam durasi, 55 menit. Di perempat final Ganda Campuran, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Wonho, Jong Nang, dengan skor, 21-15, dan 21-17, dalam durasi, 41 menit. Di perempat final Ganda Putra, Lee Jehui, yang pohesuan, berhasil menang atas wakil Thailand, Supak Jomko, Kiti Nupong Kedren, dengan skor, 21-13, dan 21-17, dalam durasi, 27 menit. Di perempat final Ganda Campuran, Robin Tabeling, Selena Pieck, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Lee Chia Xin, dengan skor, 11-21, 21-19, dan 21-19. Di perempat final Ganda Putra, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, berhasil mengalahkan Ganda Putra China, He Ji Ting, Ren Xiang Yu, dengan skor, 14-21, 21-15, dan 21-19. Terima kasih telah menonton!